Oke guys, sekarang saya mendapatkan garapan motor Vario 110 LED injeksi yang ACG ya, staternya itu halus. Nah, ini mempunyai penyakit, itu ini guys, lampu indikator check engine itu tidak menyala, lampu sen tidak menyala, kemudian klakson juga tidak menyala, dan stater juga tidak menyala. Nah, jadi ada kasus seperti ini, stater tidak menyala, lampu check engine tidak menyala, klakson tidak menyala, sen tidak menyala guys. Nah, dan di sini itu saya mengharap, moternya itu kondisinya seperti ini guys, kondisinya sudah diubra-abrik seperti ini. Buktinya mana, ini rakitan ulang atau gimana, buktinya di sini. Di sini itu harusnya ada 4 kabel, kontak di Vario 110 injeksi LED itu 4 kabel guys, jadi ini ada 4 kabel tuh, soketnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, di sini itu cuma 2 kabel guys, jadi ini tidak orisinil jadinya ya, orisinilnya itu 4 kabel, namun tidak itu yang saya akan tunjukkan, saya akan menunjukkan, ini cuma masalah kabel guys. Nah, ini ya, seperti ini sudah diubra-abrik, nah ini sudah di jumper, screen box screen, ini sudah di, apa ini, di jumper sambung, seperti ini. Nah, langkah pertama, kalian adalah cek screen guys, cek screen di sini guys, screennya itu harus wajib ada guys. Kita cek kakinya dulu, nyala, nyala ya, nyala, ini screen yang utama, 25 ampere atau yang paling besar screennya, ini dikasih 15 sama bengkel lain. Nah, nyala, ini akan nyala guys, kemudian kita cek kunci kontak on, di sini screen ini harus menyala semua guys, kunci kontak on. Tuh guys, nah saya akan menunjukkan ya, ini lampu milnya nggak nyala guys, saya lupa tadi, tuh, lampu nggak nyala, klakson nggak nyala, Sain nggak nyala, oke, sekali lagi saya kunci kontak on, lampu cek engine nggak nyala, tuh. Oke, nah kita cek ya, seperti ini langkahnya, kita cek, nyala, ceknya itu di, ini loh, di ini, tuh. Nyalah, tuh nyala, merah-merah. Pokoknya harus nyala, semua. Oke ya, jadi kontak on harus menyala semua, ini saya belum kontak on guys. Tuh, nyala, pokoknya ini kalian harus cek menyala, atau kondisi bagus, bagusnya itu nggak putus guys, di sini kan ada, itu, ada seperti itu, itu nggak putus. Kemudian, di sini, setelah saya cek dan reject, cuma kabel, kabel di daerah ini. Warna kabelnya adalah merah, atau hitam, strip merah. Hitam, strip merah ini putus, jadi putus nggak nyampe ke switch rem. Jadi, kita langsung saja ambil kabel, kemudian kita jumper ke atas, ini, ke atas ini, set. Sambungkan ke, warna yang serupa, yaitu, hitam, strip, merah. Oke, kita cek ya, seperti ini, kita sambungkan ya. Dan pasti, lampu check engine menyala, klakson, starter, dan rating, dan lain sebagainya. Nah, ini kan sama guys, merah, hitam, strip, merah. Ini sama di sini, sama ya. Hitam, strip, merah. Kemudian, kita cek di sini guys. Tuh, hidup. Klakson. Hidup. Send. Hidup. Send kiri. Hidup. Kemudian, kita cek starter. Semoga akinya bagus. Tuh, bisa kan? Tuh, nih, kalau nggak percaya. Cek. Oke ya, jadi ini cuma kabel doang guys. Jadi, wahai yang pemilik motor ini, atau buat pemilik motor ini, yang sudah dikira, ininya mati, ininya mati, dan semuanya dikira. Bilang rusak, ini cuma kabel, ini cuma kabel yang tidak konek ke atas guys. Jadi, seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya, jika kalian menemukan motor, motor apapun, khususnya Honda, lampu mil nggak menyala, lampu check engine ya, lampu mil itu. Kemudian, send, klakson, stator nggak nyala, langsung saja cek di screen. Screen pastikan aman, ketika pastikan, kalian sudah memastikan screen aman, langsung ke, langsung ke kabel ini aja guys. Ini yang sering saya temui, di sini itu nggak nyampe ke atas. Jadi, putus di tengah-tengah, entah di daerah sini atau di daerah sana, saya nggak tahu. Saya akan langsungkan saja ke bagian atas ini, pakai kabel ini. Ini, intinya sembuh. Nah, seperti itu. Oke, cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye. Bye.